Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya meristakan agama Kalau sekarang kita balik Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Itu justru yang meristakan agama Ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah bahasa Rasulullah Sayyidina Muhammad Maka sungguh dangkal pemikiran pengetahuan orang itu Bukankah dia tidak mempelajari ketika dia tidak mendengar bagaimana kisah Ketika Malaikat Jibril datang pertama kali Yang merangkulnya dan memeluknya dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kala Muhammad Maka tentu sungguh dangkal keilmuan pemikiran mereka Belajar lagi tidakkah kalian mendengar kisah bagaimana ketika Umar bin Khattab adalah sinya padang pasir Orang yang keras dan tegas pada saat dia mau mencari hendak membunuh Rasulullah Muhammad Yang pada saat itu Rasulullah Muhammad tidak berada di lokasi itu Dan kemudian Umar bertemu dengan Nu'ain bin Abdullah Dan Umar bertanya Wahai Nu'ain ada di mana Rasulullah Muhammad? Di mana dia? Di mana orang itu? Aku akan membunuhnya kata Umar bin Khattab Apa kata Nu'ain? Dia ada jadarul alham Bersama adikmu Fatimah Akhirnya Umar semakin beringas Mendidih darahnya Dia bergetar jiwanya Kemudian dia lari pergi mengejar Di mana keberadaan Rasulullah Muhammad Yang pada saat itu dia bertemu dengan Fatimah Fatimah kemudian ketika pada saat bertemu dengan Umar Tak sengaja tiba-tiba tersumpul keluar dari belakang bajunya Lembaran suhuf Apa suhuf itu? Mushaf Lembaran tulisan Quran Yang pada saat itu Umar tak sengaja membuka lembaran itu Yang bertuliskan surat Taha Taha Ma'an zalna alaikal qur'ana litasqa Illa tazgiratul lima yakshah Taha adalah kalamullah Adalah bahasa Allah Al-Quran adalah kalamullah Bukan perkataan Muhammad Taha Ma'an zalna alaikal qur'ana litasqa Illa tazgiratul lima yakshah Taha Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat sukar manusia Melainkan sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Kemudian Umar terus membacanya Innani anallahu la ilaha illa hana Fa'abudni Sesungguhnya aku la'allah Tidak ada Tuhan melainkan aku Wa'akimi solat alizikri Dirikanlah solat untuk mengingat aku Inna sa'ata atiatu akaduh fiha Lituzzakulli nafsin bimatasa Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang Dan sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kalian semua Dan pada saat itu kami akan balas kepada kalian semua Tentang semua apa yang kalian kerjakan di kehidupan dunia Nah kalau seandainya Al-Quran adalah kalam Muhammad Maka tidaklah mungkin sedemikian sempurnanya kalimat ini Maka pada saat itu Umar membacanya Bergetar mendidih dia menetiskan air mata mengatakan Tidak pantas orang yang menyebarkan pesan ini dimusuhi Tidak pantas orang yang menyebarkan kalam Allah ini kita tentang Maka bergetar akhirnya Umar cinta dan dia pun masuk ke dalam agama Islam Disinilah makna Al-Quran adalah kalam Allah Bahawa Al-Quran bukanlah perkataan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW Sehingga inilah menjadi referensi bagi orang-orang yang belum tahu Belajar lagi ketika kalian sudah tahu Maka perdalam kisah-kisah sejarah Agar kau tidak salah arah Di dalam bahasa bahkan ketika ada yang mengatakan Bahawa Al-Quran adalah kalam Muhammad A'udzubillah Summan A'udzubillah Saya yakin saudara-saudara ini Perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini Mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja Tapi satu itu kumpulan daripada lama dan baru Mungkin di satu tidak menceritakan detail Dan di yang lama terdapat cerita detail Bacalah itu Saya sejak tahun awal berdiri ma'ahat ini sudah menganjurkan Baca Baca Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah meneklir Zalikal kitab lahroib Itu Nabi Muhammad yang meneklir itu Atas wakyu ilahi Bukan kalam Allah Kalam Nabi Muhammad Yang didapat daripada Wahyu Nah kalau Allah berbahasa Arab Susah nanti ketemu dengan orang indramayu Prewek itu gak ngerti Busti Allah gak ngerti Kalau Syekh mengatakan Apa yang katanya Al-Quran itu Adalah Ucapan daripada Bukan ucapan daripada Allah Kalau seandainya dibalik Dari tuduhan itu kan Dinyatakan bahwa Syekh katanya Melistakan agama Kalau sekarang kita balik Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah Ucapan Allah Itu justru yang menistagam Kita punya Bisa membuat satu Apa namanya Satu Bukan Alibi Kalau kita Alibi berarti kita kalah Tapi kita menggunakan logis kita untuk Untuk berbicara kepada orang Satu Tahu gak kalau kita bicara ucapan Memberikan satu ucapan Ucapan itu hanya bisa keluar Hanya bisa disampaikan Bila mana Makhluk itu punya mulut Oke Mulut itu Adalah sifat Yang harus dilekatkan kepada manusia Bukan kepada Allah Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah Berarti kita mendegradasi Allah Bolehkah Kita mengatakan bahwa Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah Apa namanya Ucapannya Allah Lalu kita mengatakan itu sesat Oke satu Dan kedua Al-Quran itu Artinya apa sih Bacaan Saya ini Bukan orang yang jago-jago agama Tapi kalau Basic-basic ikhoma Paham lah Nah sekarang Al-Quran itu artinya Bacaan Oke Bacaan bisa ada Karena ada yang Menulis Iya dong Kalau gak ada Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Ada bacaan Kita buat satu bacaan nih Berarti ada yang nulis Nah Dari sejarah Siapa sih yang menulis Al-Quran Sahabat Sahabat Ada empat orang Mereka ini Pertanyaan saya Mereka ini Mendapatkan wahyu Atau firman Allah Ini langsung dari Allah Atau mendengar dari Nabi Dari Nabi 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 mengatakan Mengucapkan kepada mereka Itu menggunakan kata-kata Bukan Itu disebut kalan Bukan Ya sudah Apalagi Jadi Logik bermain Lalu Karena ada Permasalahan teknis Soal Ayo Al-Quran ini dari mana Ini kita langsung Menyatakan Eh lu sesat Lu bener Gua bener Lu sesat Gimana Dari mana akalnya Gitu loh Seolah-olah yang menunjuk Ini lu udah kayak Tuhan aja main Tunjuk-tunjuk orang Bilang orang sesat Itu yang buat saya Sebenarnya gak suji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika ada yang Mengatakan Bahawa Al-Quran Adalah bahasa Rasulullah Sayyidina Muhammad Maka sungguh Dangkal Pemikiran Pengetahuan orang itu Bukankah dia Tidak mempelajari Ketika dia Tidak mendengar Bagaimana kisah Ketika Malaikat Jibri Datang pertama kali Yang merangkulnya Dan memeluknya Dengan mengatakan Ikhra Kemudian Rasulullah Mengatakan Makna Bikhari Apa yang saya harus Baca Ikhra Tiga kali diulang Kalamullah ini Baca Baca olehmu Sehingga coba Kalau seandainya Al-Quran itu adalah Bahasa Rasulullah Muhammad Maka bagaimana Dia bisa pada saat itu Mengatakan Apa yang saya harus baca Rasulullah kita tercinta Belumlah tahu Menguasai apa-apa Pada saat itu Sehingga Sengaja Allah Buat demikian Agar apa Allah Datangkan Wahyu kepadanya Adalah Keistimewaan Al-Quran Sebagaimana Kalamullah Sehingga Terbantahkanlah Mereka Yang mengatakan Bahawa Al-Quran Adalah perkataan Muhammad Sungguh mereka Dangkal pemikiran mereka Ketika mereka Mengatakan Bahawa Al-Quran Adalah bahasa Muhammad Al-Quran Adalah Kalamullah Sehingga Rasulullah Meskipun Dia tidak tahu Apa-apa Tapi Dia adalah Fakonah Cerdas Siddiq Amanah Publik Fakonah Orang yang mudah Dipercaya Kemudian Orang yang Bertanggung jawab Dan kemudian Dia memiliki Kecerdasan Yang luar biasa Dan kemudian Dia mempunyai Sifat Penyampaikan Kemana-mana Terkait dengan Keilmuan Dengan semua Pengalaman Yang dia alami Dan yang satu Yang tidak pernah Kalah dahsyatnya Rasulullah Adalah sosok Yang penyabar Sehingga itulah Ketika ada yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah kalam Muhammad Maka belajarlah Kembali Arti Dari mana Bagaimana Kau belajar kembali Agar kau Betul-betul Mengerti Bagaimana Kisah Sebenarnya Itu saja Apa yang dapat Saya sampaikan Tergetar Hati saya Ketika ada yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah perkataan Muhammad Sesungguh Dan kal Kekiran orang Al-Quran bukan Kalam Allah Tapi merupakan Karangan Nabi Muhammad Itu yang ditangkap oleh Publik Pak Beda sama Tafsir Bapak Barusan Itulah karena Yang keliru Bapak Apa Panjigumilang Bukan Untuk itulah Saya hadir ke sini Saya terpanggil Untuk memberikan Penjelasan Karena kita Tidak Terpenggal-penggal Kita itu utuh Menerimanya Kita itu langsung Diskusi Kita berdebat Kita berdiawak Anda cukup dekat Dengan Panjigumilang Dekat dalam pemikiran Terpenggal-penggal